Alhamdulillah Kita percakapan bahasa Arab Pertemuan terakhir Alhamdulillah Kita sudah selesai Dari pelajaran pertama Sampai cara menulis Sampai cara menulis Ini terakhir selesai Di hari ini Sebelum kita masuk pelajaran berikutnya Kita mau melihat Bagaimana ini Menulisnya yang kemarin Ini ada latihan Ini menulis Ana Saala Daro Atau darun Mudarrisun Lahidun Itu Yang mau ditulis sekarang Ana Saala Darun Terus Mudarrisun Wahidun Ini dulu Kita tes Tulisnya itu Berarti papannya Di sini Bisa di sini Sudah pas ini Papannya Pas Silahkan Silahkan Parno Iya Alhamdulillah Karena sudah Diajar kan kemarin Kita tulis langsung Itu Ana Saala Darun Mudarrisun Wahid Ana Iya Hamzah Bukan Hamzah dulu Taruh Hamzahnya diatasnya Terlalu kecil Kasih seimbang Dengan alifnya Iya Ana Terus Saala Baik Saala Baik Kita bawa lagi Darun Baik Tidak 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 ada Hamzah Cuman alif Iya Jadi perhatikan Hamzah atau alif Darun Terus Mudarrisun Mudarrisun Iya Baik Betul Sudah sesuai aturan Ya Mudarrisun Terus Wahidun Baik Baik Sekarang kita daurokan tulisannya Pak Arno Silahkan kembali Pak Masya Allah Ini sudah pas tadi itu Cara menulis Sudah pas Mungkin tinggal Miring-miringnya Jadi Itu kan Kalau kita tulis Ana Jangan ke buah Bengkok begini Jadi turun sedikit Baru lurus Jadi kalau kita tulis Begini Jadi Ana Jadi bukan Bulat begini Tapi kita Kasih pas Garisnya Ini garis Jadi kita Begini Baru begini Jadi bukan Jangan langsung Miring dari sini Jadi Ke bawah Baru lurus Baru begini Iya Jadi kalau Ana Jadi kalau kita tulis Ana Alif Baru ke bawah Baru lurus Baru ke atas Usahakan yang ini Pak Arno Lebih tinggi dari Alif ini Kenapa? Karena kita mau taruh Hamzah Jadi Hamzahnya ini Harus lebih Sama tingginya ini Jadi Ini kan tadi Kita mirip Hampir sama Baru kita taruh Hamzah Jadi lebih ke atas Jadi bisa naik Di atas garis nanti Jadi kita tulis Alif baru ini Sorenya Naiknya itu Usahakan nanti Sama nanti Kalau ditaruh Hamzahnya Itu Ana Kemudian Sa'alah Ininya masalah sedikit Lamnya itu Terlalu cepat Miringnya Sehingga ada Selanya di sini Jadi turun dulu Baru miring Baru Ke sebelah Misalnya Sa'alah Jadi kita tulis begini Lurus ke atas Baru ini juga Lurus ke bawah Baru begini Jadi baru Sa'alah Kemudian Dar Sudah pas itu Alhamdulillah Jadi Dar Dar Mudarrisun Masya Allah Mimnya Jadi Dia tidak Bengkok begitu Lurus garis Jadi lurus garis Mim begini Lurus Baru naik Dal Jadi bukan dia Jadi kalau itu kan Nanti sambung sebelumnya Itu jadi begini Jadi kan Mau kita sambung nanti Di sini Jadi kalau sambung Gimana Modelnya gitu nanti Jadi tidak Ini Jadi Usahakan itu Mim dulu Baru lurus Baru naik Baru dal Tidak Makanya Mimnya itu Lurus ke dulu Jadi Mim Berlurus Baru Kasih naik Gini Baru ini Mudarris Jero gini Jadi maksudnya Jadi ini Kalau ada garis Begitu Lurus Tidak Bengkok Ini kalau kita Nanti garis Jadi ada Naik Mimnya Seakan-akan Kalau orang Kasih titik Jadi Nunkih Nanti bisa Orang Kasih titik Jadi Salah baca Nanti Jadinya Jadinya Mundarris Bisa Begitu Iya Atau Mutadarris Karena beda itu Artinya Kalau Mundarris Terpelajar Kalau Mundarris Guru Jadi Artinya itu Berubah Kalau tambah Satu huruf Baik Terus Wahid Wahid juga Sudah Mantap Masya Allah Wahid Sudah Iya Betul Alhamdulillah Sudah Hapus Pak Parti Ini Jadi itu Pak Arno Alhamdulillah Sudah mantap Ini Cara Soretnya Juga Masya Allah Tinggal Lati Terus Coba Pak Parti Ini Yang sama Masih Yang sama Itu Seana Saala Darun Mudarris Wahid Belum Kita Ditulis Anak Iya 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 Terus Saala Itu Saala Yang kedua Ke bawah Saala Saala Iya Saala Terus Darun Baik Terus Mudarris 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 Mudaris Baik Terus Wahid Baik Gitu sih Itu main kita bisa Baik Nah Jadi perhatian Ki Setiap ini Apa masalahnya di Di Pak Pardy tadi Jadi belum tulis Ana itu Titinya Nun Usahakan ke sini lagi sedikit Ya Karena nanti kalau ada huruf sebelumnya Nunnya jadi apa itu Pak Pardy Jadi misalnya nanti itu Kalau kita tulis misalnya Tanah Ada huruf sebelumnya Kalau kita tulis Tanah itu Gini Berarti kan gini Kalau kita titinya disini Jadi jangan kipas di awal begini titinya Titinya disini Nah Kita bisa pahamnya Jadi titiknya karena ini nanti Jadi titiknya karena ini nanti Kalau mau kita campung sebelumnya Terus Waktu tadi Pak Pardy tulis Sa'alah Caranya gini Bukan Jadi cara tulisnya itu Sin gini Baru ini Alif Baru lam Baru ini Jadi Hamzahnya belakangan Jadi jangan Sin Jangan begini Sa'alah Baru Lam Jadi usahakan ini Hamzahnya kapan Terakhir Itu tadi Terus Dar Dar itu Tidak ada masalah Ketika disitu Dalnya Karena tidak ada bersama dengan setelahnya Cuman ini Pak Pardy Nih Kalau kita baca ini Apa itu Tidak Kalau orang paham Pasti dia baca ini Muraris Kalau orang paham ini Masya Allah Kita dengar itu Pak Pardy Kalau orang paham Pasti dia tahu Dal Malah kalau paham ini Dia akan bilang ini Ro Jadi itu Dal Di atas garis Jadi Kalau kita datang Mem begini Ke atas dulu Karena dia di atas garis Ke atas dulu Baru ke bawah Itu baru Dal Kalau Ro Jadi dia pas garis Langsung begini Ro Jadi kalau Orang paham itu bacanya Muraris Muraris Wah gak tahu Apa itu Muraris Yang kita mau adalah Mudaris Jadi Mem 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 Baru naik Baru gini Baru Ro Baru Sin Ya jadinya apa Mudaris Jadinya Mudaris Wahidun Sama itu Kasus Wahid Wahid Kalau orang tahu Dia akan baca apa itu Wahir Iya kan masih Ro itu Jadi kapan masih gini Masih gini Masih segaris itu Masih Ro Jadi dia harus ke atas Jadi Kita kalau menulis Jadi Wahid Wau dulu Wah Wau baru Ke atas Ke atas dulu baru ke bawah Iya Jadi ke atas baru ke bawah Jadinya apa Wahid Wahid Kita paham ini Baik Satu orang lagi Siapa Parno Hah Hah Iya Pak Kamil Eh baru ikut Wah Hmm Ada contohnya Iya Ada contohnya Pak Kamil Iya Coba lagi Bismillah Karena tiga orang ini Jadi pertemuan depan lagi Lanjut lagi latihan tulis Hmm Sama Iya hapus semua dulu itu Itu Ana Sa'ala Dar Mudaris Wahid He 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 Terima kasih. Ya, baik. Masya Allah. Jadi, kelihatan berarti ya, Pak Kamil dah hadir waktu latihan menulis. Minta, kelihatan minta. Jadi itu biar menulis, memang butuh belajar. Jadi seperti tadi, tulis anak. Jadi itu, kalau anak kan begini. Tidak, bukan begini. Bukan, A, Hamzah, baru nun, titik, baru kasih A, alif. Bukan. Jadi kalau kita tulis anak. Iya, titiknya itu yang angka penanya itu terakhir. Kemudian, Sa'ala juga. Itu kan masih miring sekali. Jadi dia itu harus lurus garis. Gini. Ini kan masih miring, ke atas, Sa'ala. Tulis. Mudaris. Lumayan. Iya. Dalnya. Iya. Dar. Iya, ini mudah sih. Karena kelihatan kan dia terpisah semuanya. Yang masalah itu nanti kalau bersambung memang. Selalu masalah itu kalau bersambung. Yang sebelum atau setelah. Iya, seperti itu mudaris. Iya. Ketulis alif batak. Masih jauh jaraknya. Jadi jaraknya itu tidak jauh. Jadi mudaris itu mim dal ro sin. Jadi. Oh, jaga jarak di. Iya, iya, iya. Tidak ada sih koronanya kalau huruf. Tidak ada. Jadi maksudnya. Jadi masih ketulis alif batak. Wahid. Itu juga masih. Masih jauh. Haknya masih jauh. Karena. Tulis hak itu begini. Hmm. Iya. Haknya. Jadi haknya. Kepalanya. Jadi wahid. Wahid. Jadi. Dikasih bentuk. Tandah. Iya. Tapi alhamdulillah. Baik. Jadi nanti lagi. Nah. Jadi nanti tidak. Mipapardi. Sampai. Sampai kami. Bekan depan. Yang lain dari kita. Masya Allah. Nah sekarang kita masuk. Di pelajaran berikutnya. Karena. Sudah selesai pelajaran pertama. Sekarang kita masuk. Al-Wahda Tutsaniya. Pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua. Yang kita masuki. Sekarang ini. Masya Allah. Setelah sebelumnya. Kita sudah selesai dari. At-tahiyah wa ta'aruf. Bagaimana cara kita. Berkenalan. Dengan teman kita. Dan memperkenalkan teman kita. Sudah. Kalau sekarang. Al-Wahda Tutsaniya. Maksudnya. Pelajaran yang kedua. Al-Usra. Tentang keluarga. Tentang keluarga. Jadi sekarang ini. Setelah kita memperkenalkan diri kita. Kita memperkenalkan keluar. Keluarga kita. Maksudnya. Apa bahasa Arabnya. Ayah. Ibu. Kakek. Nenek. Paman. Apa bahasa Arabnya. Bagaimana cara kita mengucapkannya. Jadi ini tentang. Usra. Apa artinya Usra. Keluarga. Sekarang kita masuk. Al-Hiwarul Awal. Kita masuk di Al-Hiwar al-Awwal. Percakapan pertama. Percakapan pertama. Untur wastami wa'id. Lihat. Dengar. Ulang. Tapi sekarang lihat dulu. Supaya tahu dulu artinya semua. Baru kita baca sebentar. Assalamualaikum wa'alaikumussalam. Ini sudah. Sebelumnya. Hadihi. Surah tu'usrati. Ini adalah foto keluarga ku. Surah foto. Surah adalah apa? Foto. Hadihi ini. Surah tu'u foto usrati keluarga ku. Ammar bilang. Masya Allah. Man hada. Masya Allah. Siapa ini? Man hada. Siapa yang ini? Dia bilang. Hada walidi. Ini bapakku. Jadi walid. Itu bapak. Tambah ya itu. Menjadi bapak saya. Saya. Asalnya walidun. Tambah ya. Walidi. Ini bapak saya. Bapakku. Adanan. Namanya apa? Adanan. Wahuwa muhandis. Dan dia adalah seorang insinyur. Muhandis. Apa artinya muhandis? Insinyur. Wa man hadihi. Dan siapa ini? Perhatikan penggunaannya. Kalau kita tanya laki-laki. Man hada. Siapa ini? Kalau kita tanya perempuan. Man hadihi. Artinya sama ini. Artinya sama. Cuma penggunaannya. Kalau laki-laki hada. Kalau perempuan. Hadihi. Hadihi walidati. Ini adalah ibuku. Walidati. Bedanya dengan ayah. Ada taknya. Bedanya. Jadi. Gampang sekali sebenarnya. Kalau. Yang abi umi kan. Gampang. Memang beda katanya. Abi sama umi beda. Katanya memang. Kalau ini. Kata-kata yang umum. Yang orang pake. Orang tua. Jadi kalau. Bapak walid. Walidun. Kalau ibu. Walidatun. Walidatun. Ini ibu. Amin. Kemudian perhatikan baik-baik. Kalau walid tambah ya. Saya. Walidat tambah ya. Saya. Walidun menjadi. Walidi. Walidatun menjadi. Walidati. Perhatikan baik-baik. Jadi kan ini ya. Mengharuskan sebelumnya dibaca apa? Kasroh. Perhatikan baik-baik ini. Bentuknya. Walid ayah. Walidat. Walidat. Ibu. Tambah ya. Jadinya. Ibu saya. Ayah saya. Jadi bilang si do. Hadi walidati. Ini adalah. Ibu saya. Sa'idah. Namanya. Sa'idah. Wahiyatobibah. Lihat perhatikan itu. Wahiyat. Tadi di atas. Wahuwa. Sama itu. Itu domir. Kalau hada hadihi. Namanya. Kata ganti. Isyaroh. Bahasa Arabnya. Kata ganti. Kalau ini. Hua. Hiya. Domir. Kata ganti. Hua. Untuk laki-laki. Hiya. Untuk. Perempuan. Jadi. Wahiyatobibah. Dia adalah seorang. Dokter. Wa man hada. Dan siapa ini. Hada ahi. Isa. Wahuwa tolip. Ini saudaraku. Isa. Dia adalah seorang. Pelajar. Wa man hadihi. Perhatikan. Beda. Wa man hadihi. Karena perempuan. Dan siapa yang ini. Hadihi ukti. Ini juga. Jadi. Perhatian. Jadi sudah kita dapat. Walid. Walidah. Sudah kita dapat. Walid. Walidah. Itu. Bapak. Ayah. Ibu. Sekarang saudara. Saudari. Kalau saudara. Akhun. Akhun. Kalau saudari. Uktun. Uktun. Perhatikan baik-baik. Jadi kalau saudara laki-laki. Namanya apa? Akhun. Kalau saudari perempuan. Namanya. Uktun. Nah. Ini. Juga bisa tambah ya. Ini. Akh. Tambah ya. Uk. Tambah ya. Nah. Akhun. Kalau tambah ya. Menjadi. Akhi. Ya artinya saya. Ya artinya apa? Saya. Berarti. Saudara saya. Akhi. Kan begitu. Saudari saya. Uktun. Tambah ya. Menjadi. Ukti. Uktun. Tambah ya. Menjadi apa? Ukti. Bisa ini? Atau jelas ini? Sudah dipahami? Kita paham Pak? Jadi akan ada kata gini. Walidun. Kalau tambah ya. Tambah ya. Jadinya. Walidi. Walidi. Langsung kasroh. Kalau ini. Walidatun. Tambah ya. Menjadi. Walidati. Walidati. Sama ini. Akhun. Tambah ya. Menjadi. Akhi. Akhi. Uktun. Tambah ya. Menjadi. Ukti. Kalau ini lancar ya. Ukti. Pak Heru lancar. Iya. Menjadi apa? Ukti. Jelas ini? Bisa ini? Bisa ini? Insya Allah Pak. Coba Pak. Akhun. Tambah ya. Assalamualaikum Pak. Menghayal gitu. Jangki. Iya. Bukan Pak. Yang ini. Yang ini. Akhun. Menjadi. Akhi. Kenapa jadi ukti? Kenapa saudara ditambah saudari? Salah ini. Jadi akhun. Tambah ya. Menjadi. Akhi. Uktun. Tambah ya. Menjadi. Bahru Pak. Lanjut di kasroh. Jadi ini. Lihat. Saudara laki-laki. Saudari. Perempuan. Tambah saya. bilang begitu. Saudara saya. Saudari saya. Tinggal tambah ya. Jadinya seperti itu. Amin. Sudah empat kata. Masih ada lagi ini. Kan keluarga yang mau kita pelajari. Baik. Setelahnya lagi. Dia bilang. Wa man hadihi. Wa man hadihi. Hadihi ukti. Ini saudari saya. Ablah. Namanya Ablah. Wahia mu'allimah. Dia adalah seorang pengajar. Sudah lewat sebelumnya. Mudaris. Tama. Mudaris. Mudarisah. Mu'allim. Mu'allimah. Pengajar. Pengajar. Itu dua kata. Boleh dipakai. Kemudian berikutnya lagi. Wahada jaddi. Wahadihi jadati. Sempurna. Ini adalah jaddi. Ini adalah jadati. Ini kakek. Nenek. Jadun. Jadi. Kalau kakek kan. Jadun. Jadun. Kalau nenek. Jaddatun. Tambah saja tak. Jaddatun. Itu asalnya. Kalau tambah ya. Jadun. Tambah ya. Saya. Apa jadinya? Jaddi. Kasdid. Jaddi. Langsung kastro. Jadi. Jadun. Menjadi. Jaddi. Kakek saya. Paham kan? Itu baru saya itu. Nanti masih ada lagi. Kamu dia. Saya dulu dikasih lancar. Jaddatun. Apa artinya jaddatun? Nenek. Kita kan nenek semua. Ini. Jaddatun. Nenek. Ah. Tambah ya. Menjadi apa? Jaddati. Jaddati. Perhatikan itu. Jaddati. Sudah. Selesai. Itu keluarga. Itu keluarga pokok dulu. Nanti ke sampingnya. Iya. Ke sampingnya nanti. Jadi dipahami semua artinya itu. Masya Allah. Jelas ya? Baik. Sekarang ikuti dulu. Semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadihi suratu usrati. Hadihi suratu usrati. Masya Allah. Man hadha. Hadha walidi adanan. Wahuwa muhandis. Wa man hadhi. Hadihi walidati sa'idah. Wahyu to'bibah. Wa man hadha. Hadha aki tisa. Wahyu to'lib. Wahyu to'lib. Wa man hadihi. Wa man. Hadhi ukti ablah. Wahyu mu'allimah. Wa hadha jaddi. Wa hadhi jaddati. Wa hadha jaddi. Wa hadhi jaddati. Masya Allah. Coba antum awal. Ana jawab. Ulang. Wa alaikumussalam. Masya Allah. Wa man hadha. Agak kacau. Masya Allah. Man hadha. Wa man hadha. Wa man hadhi. Wa man ulang ulang. Wa man hadhi. Wa man hadha. Ulang 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 ulang. Wa man hadha. Jadi bernadagi juga sedikit. Hadha aki isa. Jangan. Hadha aki isa. Bahwa tolip. Dalamilah sedikit. Kan di dalamnya jadi kacau. Jadi lihat. Hadha aki isa. Bahwa tolip. Kan kita mau kasih tau orang. Ini saudaraku. Hei hei. Saudaraku ini. Isa. Dia tolip. Begitu maksudnya. Jangan asal baca. Ma'nai kan sudah diartikan tadi. Ulang ulang. Wa man hadha. Masya Allah. Ma'nai kan sudah diartikan tadi. Wa man hadhi. Mu'allimah. Kalau mu'allamah. Yang diajar. Kalau ini pengajar. Jadi beda harokat. Nanti berarti. Ulang ulang. Hadha. Ulang. Wa man hadhi. Masya Allah. Wahada. Lanjut. Masya ada. Masya Allah. Mantap. Mantap. Alhamdulillah. Baik. Setelahnya. Al-Muprodat. Kosa kata baru. Yang ada di tadi. Di percakapan pertama. Al-A'or. Paparannya. Untur wastamewa'i. Lihat, dengar, ulang. Langsung. Lihat, dengar, ulang. Kenapa harus antum lihat? Supaya maknanya antum paham. Ketika antum sebutkan itu ucapan. Maka antum tahu apa maknanya. Apa artinya? Coba. Suroh. 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 Apa artinya? Gambar. 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 Baik. Suroh ya. Bukan saroh. Ya bukan sa, tapi. Suh. Iya. Karena kalau suroh pakai sin. Surat, surat. Al-Fatiha. Anu? Ayat, ayat. Surah. Al-Fatiha. Itu pakai sin. Iya. Kalau ini pakai suh. Gambar. Foto. Kalau pakai sin. Surat. Iya betul. Sekarang ulang. Suroh. Usroh. Apa artinya usroh? Keluarga. Ulang. Jadi itu di otak itu yang muncul. Usroh artinya apa? Keluarga. Ulang. Usroh. Usroh. Jadun. Jadun. Jaddatun. 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 Muallimah. 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 Tolib. Tolib. Walidah. Walid. 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 Apa artinya muallimah? Guru. Atau? Pengajar. Tolib. Pelajar. Pelajar. Walidah. Ibu. Ibu. Walid. Abah. Oh gitu. Ibu Abah. Betul. Ibu Abah. Baik. Ayah. Alhamdulillah. Mantap. Sekarang. Sil. Bainal kalimati wasroh til munasibah. Ini pelajaran anak TK ini. Cuman untuk ditekankan maknanya. Katanya sil. Sil artinya sambungkan. Pasangkan. Bainal kalimah antara kata. Wasroh. Dan. Gambar. Al munasibah. Yang sesuai. Indah parno. Jaddatun. Itu kosa katanya. Gambarnya yang mana? Baik. Yang kesampingnya. Papardi. Usrotun. Yang dibawa. Indah paru. Mu'allimah. Yang di A. Yang dibawa. Baik. Masya Allah. Talib. Indah. Sul. Talib. Kira bukan dibawa. Betul. Masya Allah. Sudah bisa dia kaji. Betul. Alhamdulillah. Mantap berarti. Cocok itu. Kenapa keheran? Betul. Alhamdulillah. Berarti sudah bahas. Paham kan? Sambungan gambarnya. Sisa setelanya kan pasti tahu. Kalau sudah tahu satu. Berarti satu ditahu. Baik lagi. Di bawah lagi. Percakapan kedua. Kita masuk ya. Sudah apa-apa ya? Masih ada waktu? Banyak. Dah. Masuk lagi kedua. Kita usahakan ambil semua dulu percakapan tiga kan? Nah sekarang. Al-Hibar-Ussani. Percakapan kedua. Percakapan yang kedua. Lihat, dengar, ulang. Lihat, dengar, ulang. Lihat dulu sekarang. Dan dengarkan dulu. Nanti sebentar baru ulang. Karena kita butuh tahu. Karena ada kata baru di sini yang dikasih. Lihat. Hal. Hadihi syajaroh. Hal. Kata tanya. Apakah. Ini isifham kalau bahasa Arabnya. Kalau bahasa kitanya kata tanya. Hal. Apakah. Hadihi ini. Syajaroh pohon. Syajaroh pohon. Apakah ini pohon. Dia bilang na'am. Hadihi usratur rasul. Ini keluarga rasul. Masya Allah. Sekaligus di sini kita hafal. Keluarga dekat Nabi kita Muhammad SAW. Bagus ini percakapan. Masya Allah. Hadihi usratur rasul. Inilah keluarga rasul. Salallahu alaihi wasallam. Am Umar. Salallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sesuai sunnah. Karena kalau kita dengan nama rasul. Kita bersalawat. Antum sudah bersalawat. Salawat. Iya. Alhamdulillah. Jadi kalau dengan nama rasul itu bersalawat. Sebelum masuk disitu sekaligus. Ini kan perhatikan dulu di papan. Gini kan. Tadi anak bilang. Tambah ya kan. Tambah ya kalau saya. Kalau saya. Sekarang kalau dia. Dan kalau kami. Gambar sekali. Kalau dia. Laki-laki. Kalau dia perempuan. Ha. Perhatikan baik-baik. Iya. Kalau dia. Laki-laki apa? Hu. Kalau dia perempuan. Ha. Dan harukatnya. Iku kasro. Dommah. Jadi. Ah. Menjadi. Ahu. Hu. Paham kan? Uktun. Menjadi. Uktuhu. Jadi. Yang kasro tadi itu. Yang ya. Kayak. Kalau yang lainnya tetap di. Langsung di dom. Dommah. Jadi. Misalnya ini. Jadun. Jadduhu. Jaddatun. Jaddatuhu. Paham? Tetap tu. Yang kasro itu hanya siapa? Ya. Walidun. Menjadi. Walidu. Dudu. Terap. Waliduhu. Paham kan? Walidatun. Walidatuhu. Demikian pula. Ha. Sama. Misalnya. Akun. Menjadi. Aku. Ha. Aku. Ha. Uktun. Ha. Uktu. Ha. Paham kan ini? Jadi enggak. Akhirnya enggak berubah. Kalau tadi itu berubah. Dari domah menjadi kasro. Kalau ini jangan ubah. Tetap dom. Domah. Coba. Jadduh. Ha. Jaddahuha. Banyak yang dikasih masuk. Iya. Jadduh menjadi. Ja. Jadduh. Walidun. Semua-semua. Walidun. 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 Waliduha. Paham kan? Walidatun. Walidatun. Ha. Jaddatun. Ha. Itu kalau dia. Dia laki-laki. Hu. Dia perempuan. Ha. Tinggal satu lagi. Kamu. Ka. Kalau kamu laki-laki. Ka. Kalau kamu perempuan. Ki. Sel-seh cerita. Kan cuma tiga. Saya. Kamu. Dia. Kan cuma itu saya. Saya. Kamu. Dia. Tidak ada lagi orang lain. Aku paham itu. Hah? Jelas ini. Lihat. Yang berubah. Jangan ubah. Yang berubah itu. Ya saja. Coba. Jadun. Jad-duh. Jad-duh. Ha. Jad-duh. Jad-duh. Wali-duh. Ha. Wali-duh. Wali-duh. Ki. Belum belum. Baru-ka. Jaki dulu Ki. Kan itu perempuan. Namanya langsung. Jad-duh. Ha. Jad-duh. Sama dengan Ki. Cuma perempuan. paham kan, misalnya jadatun tambah ki apa saya penasaran jadatun, amin eh, jadatuki ulang, ulang, ulang jadatun ya, jadatuki semuanya walidatun wali dun wali duki apa wali duki, jadatuki uktun uktun selesai, itu perputarannya ingat yang berubah itu cuma dia karena dia tidak cocok kecuali dengan apa kasro eh, itu mi dulu iya nanti itu anda bisa hafal iya, cukup satu orang dulu satu orang karena masih ada nanti dua orang sama tiga orang iya iya nanti saya memberatkan iya nah itu dulu tiga kan jadi untuk laki-laki perempuan kalau iya umum laki-laki perempuan bisa iya laki-laki perempuan bisa iya jelas kan yang kamu sama dia ini dia laki-laki beda sama dia perempuan kamu laki-laki beda sama kamu perempuan itu yang diingat nah sekarang lihat kenapa hu laki-laki ini bapaknya belum bapaknya belum karena hu kembali ke Nabi Muhammad ya kan ini bapak belum bapak Nabi Muhammad s.a.w Abdullah nama bapak beliau adalah Abdullah wahadihi walidatuhu inilah adalah ibu beliau aminah namanya siapa aminah wahada jadduhu yang tadi ini yang dimainkan dan ini adalah kakek beliau Abdul Muttalib yaitu Abdul Muttalib wahada amuhu am am iya ini sekarang ini iya bisa saya anak hapus ini ya sudah bisa ya supaya masukkan lagi sekarang karena dengan ini nanti lengkap sudah perhatikan bahasa Arab ini paman paman iya paman itu ada dari pihak ab walid ada dari pihak walid apa artinya pihak walid pihak bapak dan ada dari pihak walidah dari pihak i ibu itu beda bahasa Arabnya paman dari pihak ayah itu namanya am pake ain amun kalau bibi dari jalur ayah ammatun 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 paham kan kalau dari pihak ibu bukan itu tapi bahasa Arabnya adalah kholun 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 kalau dari bibi ini paman kalau bibi kholatun 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 ini artinya paman ini artinya bibi nah cuma beda dari jalur ibu beda dari jalur bapak sudah kan itu masya Allah jadi makanya lihat ini kalau antum dikatakan wahada amuhu berarti dari pihak apanya ini bapaknya saudaranya bapaknya berarti begitu maksudnya kalau dibilang am berarti saudaranya bapaknya paham kan wahada amuhu al-abbas ini paman belou itu saudara bapak belou al-abbas wahada amuhu hamzah ini juga paman belou hamzah mas saudaranya lagi wahada amuhu abu tolib ini adalah paman belou juga saudara bapaknya abu tolib jadi abu tolib itu adalah paman nabi bukan ayahnya tapi saudara dari ayah belou abdullah iya terus belou bilang wahadihi hadihi berarti perempuan hadihi ammatuhu bibi dari pihak dari pihak ayah jadi ini wahadihi ammatuhu sofiah ini adalah bibi belou sofiah namanya wahada benuhu ini tambahan sekarang ibn anak laki-laki ibn anak laki-laki makanya wahada benuhu al-qasim ini anak belou al-qasim anak laki-laki belou al-qasim wahada benuhu abdullah ini anak belou juga abdullah wahada benuhu ibrahim ini anak belou juga ibrahim wahada benuhu jadi sebenarnya kan kalau kita kan di dalam nama kan kita bilang bin-binti ya kan kita bilang kan kalau laki-laki apa bin bin kan bin kalau perempuan binti kan begitu ya binti bintun ibnun ini kalau di satu kan berarti ibn ibn untuk siapa ibn untuk anak laki-laki kalau anak perempuan tambah lagi tak menjadi ya ibnah ibnatun jadi perempuan paham kan cuma ada prosesnya ini alif bisa hilang maka jadi bin ini alif juga bisa hilang menjadi bin ya jadi bin bintu karena alifnya di hilangkan paham kan jelas ibn anak laki-laki kalau ibnah anak perempuan jadi lihat ini anak perempuan beliau Fatimah ini anak perempuan beliau Rokoyah ini anak perempuan beliau Zainab ini anak perempuan beliau Zainab wahadih binatuhu Ummu Kulsum ini anak perempuan beliau Ummu Kulsum jelas kan inilah keluarga nabi kita Muhammad salallahu salam dari ayah ya ibunya kakeknya kemudian paman dan bibinya anak laki-laki dan anak perempuan beliau jantung kalau mau hafal bisa di foto ini dah iya yang dekatnya Masya Allah coba ulangi sudah paham artinya sudah ya selesai baik kita ulang hadihi hal hadihi syajarah ulang hadihi usratu rasul salallahu alaihi wasallam ulang salallahu alaihi wasallam hadah waliduhu abdullah haa ulang hadah waliduhu abdullah wahadihi walidatuhu aminah wahadha jadduhu abdul mutalib bukan mutalib mutalib ulang ulang wahadha jadduhu abdul mutalib ulang ulang wahadha amuhu al abad ingat bukan um kalau um pakai hamzah kalau ini pakai ayin am um ibu am paman ulang wahadha amuhu al abbas ulang wahadha amuhu hamzah hamzah ulang ulang wahadha amuhu hamzah ulang hamzah bukan hamzah suara lebah nah hamb uang Pak valibu suara lebahnya hamzah bukan hamzah hamzah coba pak hamzah hamzah yeah bukan sa hamzah Lumayan Alhamdulillah Wahadabnuhu Al-Qasim Ulang Wahadabnuhu Abdullah Ulang Wahadabnuhu Ibrahim Ulang Wahadabnuhu Fatimah Ulang Wahadabnuhu Rukoyah Ruru Rukoy Ruko Rukoyah Ulang Rukoyah Iya Ulang Wahadabnuhu Rukoyah Wahadabnuhu Zainab Zaza Zainab Zainab Ulang Wahadabnuhu Zainab Iya Wahadabnuhu Ummu Kulsum Wahadabnuhu Ummu Kulsum Coba baca Berparagraf Mulai dari sini Silahkan hatir Lanjutannya setelahnya Konsentrasi Konsentrasi Mungkin dikasih mit Ulang-ulang Lanjut 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 Belang-belang Ulang-ulang Lanjut Indah Abdulmud Iya Ulang Hadanya juga salah ya Dha itu ujung lidah Ujung lidah Dan ujung gigi atas Dha Bukan Dha Dha Iya Betul Lanjut Dha Dha Ujung lidah ketemu ujung gigi atas Dha Jangan kasih nafas dia Jangan kasih ruang Dha Padat Am Terus Al-Abbas Al-Abbas Ulang Kalau umu itu ibu Iya Al-Abbas Ulang lagi Sekali lagi Eh Tidak lancar lagi Ulang lagi Ah Tetap Terus Lanjut Ha Ulang-ulang Ulang Belakang 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 Ulang Ulang Betul Lanjut Amma 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 Al-Abbas Amma Al-Abbas Ulang Belakang Belakang Amma Ayo belum Baik, lanjut Pokoknya harus lancar Lanjut Hah? Nggak ada abu Anaknya abu tolik Abu tolik itu pamannya Ulang-ulang, lihat Baik Lanjut Lanjut Parno Ibn Atuhu Ulang Jadi gini Langsung Ulang Lanjut Lanjut Ulang Lanjut Mantap Selesai, sudah dulu ya Sudah? Sudah? Lanjut lagi Nggak ada gaji? Nggak ada gaji? Baik Iya ya Sudah capek Nggak ada gaji? Sedikit Baiklah, sudah dulu Iya Jadi nanti lanjutannya ya Satu percakapan lagi Satu ini Baru percakapan terakhir Setelah itu kita latihan terus Nah Jadi ulang Itu Dua percakapan Supaya kita tahu Oh Paman, Ibu, Bapak Alhamdulillah Baik InsyaAllah Jadi nanti itu lanjut Di sini Pas ini Alhamdulillah Baik Sabar ya Belajarnya Walaupun capek mulut sedikit Keseleo Alhamdulillah Di sini Tom Dipraktekan itu Tajwidnya Usha Luqman Sebelum Al-Quran Alhamdulillah Subhanallah Alhamdulillah Subhanallah Alhamdulillah 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 Alhamdulillah